Intro Bro! Eo! Poson gak bro review sepatu bro? Iya poson, jelek semua Iya gitulah Jadi hari ini yang terakhir bro? Yoi! Saya dan si Peng Peng Pink ini Kita akan review sepatu Terakhir kali di vlog Vlog ini kedepannya hanya untuk isu kesehatan dan isu sosial Yang saya matikan AdSense ya Karena Si vlog ini hanya untuk saran edukasi Di Instagram pun saya udah men-change Gaya sharing saya Dengan hanya tulisan Dan semua sepatu lokal akan saya pindah ke Instagram TV Yoi! Gak goblok kamu Youtube kamu gituin Iya mau gimana bro? Karena Semakin hari semakin saya review Unboxing sepatu Itu kayak Semuanya sama Vulcanize semua 80% vulcanize Semuanya Mirip-mirip Harganya mirip-mirip Tidak ada peningkatan kualitas Semuanya rame-rame berteriak local pride Unboxing Gini lagi Ini terakhir ya Terakhir Habis ini Aku akan bahas Sosial aja lah di vlog Jadi sekarang kita akan bahas Mengenai sepatu yang sempat Ditegur Instagram Karena logonya senyum Ini logo emot Logonya smiley LR Leo Ricci Jadi ceritanya Leo Ricci ini adalah seorang Anak pengusaha sepatu di Bandung Di Cibaduyut Dia segroup sama Gio Cardin Gossipnya yang Leo Ricci Adisi yang ini Itu terjadi peningkatan Kualitas dan Kerapian Jaitan Nama-namanya itu adalah Lunar Titan Dan Io Kok kayak nama Dota ya Lunar itu senjatanya Luna Titan itu Titan Elder Io itu yang Bundar-bunder itu Kok kayak Dota Ini emang ownernya Suka Dota Apa gimana Selalu Selalu setiap lokal Selalu dan selalu Ada kertasnya Selalu Setiap sepatu lokal Ada kertas kartonnya Selalu ada paperbacknya Tidak ada yang berubah Selalu sekarang ada Extra Lacenya Selalu ada stikernya Warna asik Abiru Sekai Selalu sekarang Ada bumper depan Dan bumper belakang Tapi keunggulannya ini Ya karena dia Anak pemilik pabrik Rapi Pabriknya Hilltapnya Warna Kuning-kuning Kalau dibandingkan Sage Jujur Saya lebih Suka Ini rapi Tidak Dan ini rapi Kantingannya rapi Wah Waffle-nya IFC Bahannya Dice Sweat Bisa dibalik Logonya Cenyum Ininya ada tulisan Leo Ricci Tapi yang paling rapi Ini rapi Lebih rapi Dari brand Yang kemarin Saya review Sebut saja Sage Harganya berapa Tidak Jangan tidur Harganya berapa Kamu magang Pake baju Kayak gitu Cek Kamu tiap hari Ngeliatin Caya-caya Di majalah Populer Cuma lihat Sasaka Risa Ada salam Dari Andika Eka Putra Mana harganya Leo Ricci Sama Sasaka Risa Ini Inernya Ada Ini mesh Insole Lempuk Kita langsung Coba Tapi ini full speed Semua ya Iya Susah bersihnya Iya Tapi warnanya Asik Tapi tetap Ya Lebih bagus Daripada edisi Pertama Kalo dipake Lebih Culture Lebih Millenial Lebih Millenial Millenial Enggak lah Masa anak senja Sepatunya Biru-biru Gini Rapi sih Maksudnya Jaitanya rapi Ini size 4-4 Coba Ini yang versi Lunar Kita akan liat Yang bernama Selalu Ada kertasnya Kalo kamu Ngumpulin kertas ini Kamu bisa mendapatkan Piring Sweat lagi Sweat sama canvas Canvasnya 12 os Ininya Kok kayak FBC ya Wafflenya DT guys Iya Dark Terror Dan Cok Tolol Wah Talinya Waxless Guys Sama kayak yang pertama Tadi Enggak Yang pertama Enggak Waxless Wah ini Asik guys Buat Nyeket guys Mantap guys Buat Mukul Kepalamu Yang Tidak ada Isinya Kopong otakmu Kopong ya Iiii Kopong Bangsat kamu Apa kamu Sialan anjing Tanganku Gada carinya Oh bisa Gajah besar Nih kalau mau pipis Gimana Anjing Warnanya asik Yang terakhir Weh Versi EO Kayaknya ini Seperti Dota Support Support berarti dia Wah Synthetic ladder guys Rapi guys Cuttingannya guys Terus Lainnya Lainnya Bagus Rapi guys Sweatnya bagus Intinya Kerapian 10 guys Tapi kenapa Outsole nya Masih custom guys Kita lihat Leo Ricci Apanya Leo Messi Yang kemarin Di pantai 82 Ini Kok Lainnya Ketapa Gatapa Apa NPL Oh iya Kamu terespirasi Dari NPL ya guys Tapi aku suka Healpadnya guys LR Leo rusak Leo Messi Kalau pakai Leo Ricci Barca kemungkinan Menang jadi 10-0 gitu Since 2013 Wow Sudah 7 tahun guys Ya jelas Anaknya kan Yang punya pabrik Jadi dipastikan Kalau krapen Dan kualitas Leo Ricci Terbaik sekali Tapi kalau soal Otsole Boring Jadi kalau dari Leo Ricci ini Itu sebenarnya Dari segi bentuk Terus Bentuknya Jujur ya Gitu-gitu aja Cuman Saya gak tahu Kenapa Pemilihan namanya Kayu Herodota Tapi soal warna Aku suka banget Yang warna ini Blue Sky Jarak banget Brand tuh berani Mengaplikasikan warna ini Ini warna Gimana ya Buat sekolah Gak bisa itu Nits ada yang kayak gini Nits pak Nits Oh iya Nits Nits 300-an juga Outsole-nya doang Yang harus diperbaiki Suatu saat Semoga bisa Buat outsole custom Ya wajar sih Kenapa rapi Karena dia punya pabrik Pemilihan nama Branding Logo Logonya Aku suka Hillpadnya ini loh Pink kuning Bagus Cuman ya Kayak kalau bentuk Gitu-gitu doang Aku yang kurang suka Yang ini Kayak DC DC Belur gak sih Kayak DC DC shoes Kayak DC shoes Kayak games Hah? Kayak games juga Hah? Games Games Kemal 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 Kok kayak Kemal Oh iya Gini ya Iya Tapi rapi sih Rapi ini Dibadak games Best lah Rapi Ya kalau ini Cocok Kalau yang pakai The Jack Eh Kalau pulang Ini Hah? Bukan Bukan itu Fish pak Ini lebih bagus Daripada Kemarin yang saya review Di atas angin Ringan lagi Enak sih Itu banyak material apa? Saya tadi Kira-kira sintetik ladder Kamu dengerin kak Kepala kopong Otak gosong Mantap sekali Monggo Di review detail Habis ini sama Daniel Terus Mas Tirta mau ngapain? Cukuk 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 Itu aja Jangan lupa Tidak perlu subscribe Report saja Terima kasih telah menonton